Permukiman Pondok Labu, Jakarta Selatan telah bebas dari banjir sejak pembuatan embung seluas 2.000 meter persegi. Pemkot masih berupaya membersihkan sampah dari embung agar dapat berfungsi maksimal. Berikut laporan Julita Telembanua dan jurukamera Gerald Duitama. Lahan seluas 2.000 meter persegi yang tadinya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah kini diubah menjadi embung. Embung ini berfungsi untuk menampung air hujan sementara agar dapat mencegah banjir merendam rumah warga di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan ini. Saat ini embung masih dalam tahap pembangunan juga penyelesaian di mana saat ini sudah ada satu alat berat yang bersiaga untuk dapat mengeruk embung agar dapat berfungsi maksimal nantinya ketika menampung air. Dan kemudian juga sejak pagi tadi sudah ada petugas dari kecamatan dan suku dinas kelautan perikanan dan ketahanan pangan yang membawa sejumlah material seperti pasir, tanah dan juga semen untuk melanjutkan penyelesaian dari embung yang ada di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pemerintah kota Jakarta Selatan sendiri menargetkan embung ini akan selesai pada akhir tahun sehingga pada musim hujan seperti saat ini banjir tidak lagi merendam permukiman warga yang ada di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Satu bulan sebelumnya disini sempat terjadi banjir besar karena juga sempat terjadi longsor tepat di belakang hutan kota Pondok Labu, Jakarta Selatan yang menutup saluran air sehingga air tidak bisa mengalir dan kemudian merendam puluhan rumah warga. Dan warga pun menyambut baik pembangunan dari embung yang ada disini sehingga diharapkan dapat menampung air hujan agar tidak lagi terjadi banjir seperti satu bulan yang lalu di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan ini. Julita Tolong Bandua, Gerald Wittama, Berita 1, Jakarta.